Ya, lagi-lagi kalangan artis menjadi sasaran empuk lingkaran setan narkoba. Gaya hidup mewah dan harta yang melimpah, membuat kalangan ini menjadi incaran sindikat pengedarnya. Bagaimanakah narkoba mampu dengan mudah menjerat para publik figur ini? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Lagi-lagi kalangan artis menjadi sasaran empuk sindikat teredaran narkoba. Jika BNN baru saja menggerbe kediaman Raffi Ahmad, sebelumnya sederet nama artis terkenal harus berurusan dengan polisi gara-gara narkoba. Efek narkoba memang membuat para penggunanya kecanduan dan memiliki ketergantungan, baik secara biologis, spiritual, sosial, dan jasmani. Fakta-fakta tentang ini bahayanya, sudah lihat fakta-fakta bahwa ini orang-orang yang masalah, belum lagi yang kena hukuman, belum lagi tetap-tetap masih memilih, itu pasti ada sesuatu hal yang memberatkan dia. Efek amfitamin pada sabu-sabu misalnya, akan membuat pengkonsumsinya menjadi hiperaktif karena mengalami euforia rasa gembira yang semuh dalam meningkatkan kepercayaan diri. Sayang, efeknya hanya sesaat. Namun inilah yang akhirnya membuat para pemakai semakin kecanduan. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyesalkan perilaku para publik figur yang terjerumus dalam dunia narkotika dan obat-obatan terlarang, KPAI berharap undang-undang bebas narkoba pada penyaringan calon legislatif diperketat. Tak hanya itu, KPAI juga menghimbau kalangan artis untuk keluar dari lingkaran barang haram narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2010 saja, pengguna narkoba terindikasi mencapai angka 3,3 juta jiwa. Tim Liputan, Trans2 Terima kasih telah menonton!